Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Menjadi salah satu sektor yang terdampak di masa pandemi COVID-19 Diharapkan akan ada perubahan di sektor pariwisata Tak lagi hanya mengejar kuantiti turism namun beralih ke kualiti turism Perubahan target wisata menjadi kualiti turism ini Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Sinung N. Rahmadi Di salah-salah pelaksanaan musda Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Jawa Tengah Pandemi COVID-19 merupakan momentum yang tepat Untuk mengatur ulang strategi terkait pariwisata dan ekonomi kreatif Tentunya konsep ini memerlukan sinergi, kerjasama, kolaborasi Dan perubahan langkah kerja para pelaku pariwisata Di mana perlu dilakukan inovasi baru Mulai dari penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat Hingga sertifikasi destinasi wisata dan pendukungnya Dengan kualiti turism ini Diharapkan mampu menarik para wisatawan Untuk kembali berkunjung dan lebih lama stay-nya di lokasi wisata Mensikapi hari ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Dalam kepariwisataan Ada pergeseran paradigma Yang kemarin kita arahkan pada kuantiti pariwisata Sekarang sudah bergeser kepada kualiti Jadi bagaimana memberikan kualitas-kualitas baik Pelayanan maupun kunjungan wisatawan Ya tentu saja mungkin akan ada banyak perubahan Tapi itulah yang bisa kita perbuat dari ini Dan pariwisata jangan sampai kehilangan marwah Jangan sampai kehilangan ruh dan semangat itu Sementara itu Ketua ASPI Safor Madianto Sangat mengharapkan dalam musda ini Akan dilakukan sinergitas di antara pelaku pariwisata Salah satunya dengan menjaring program-program Di era new normal Dan membangkitkan semangat pegiat pariwisata Tak hanya itu saja Pihaknya mengharapkan ada kebijakan yang sama Dalam mendorong kebangkitan pariwisata Bagaimana kita menumbuhkan percaya diri pada pelaku pariwisata Tau kan saat ini pelaku pariwisata sudah banyak beralih ke profesi yang lain Ada yang jualan telur, jualan dan lain sebagainya Nanti tugas kita sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi adalah Bagaimana kita menumbuhkan percaya diri pada teman-teman ini Untuk tetap mau berkarya di dunia pariwisata ini Coba bayangkan misalkan nanti sudah reaktifasi Tapi pelaku pariwisatanya tidak ada dan tidak siap kan Malah menjadi sebuah problem Nah ini menjadi konsen kami di ASPI Lewat musda yang keempat Jawa Tengah ini Bagaimana tetap menumbuhkan percaya diri teman-teman Untuk tetap mau ke depan berkarya di dunia pariwisata ini Dalam musda ASPI DPD Jawa Tengah ini sendiri Diikuti oleh perwakilan pegiat pariwisata Mulai dari perhotelan, restoran hingga destinasi wisata itu sendiri Di 2020 lalu, pemerintah menyiapkan anggaran total Rp9,4 triliun untuk 5 destinasi super prioritas yang tersebar di berbagai kementerian, lombaga yang merupakan program stimulus pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Restu Indah melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih